Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fati kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fati Sholat Zuha Jalan Terkabulnya Semua Impian Kisah Nyata Keajaiban Sholat Zuha Sebagai seorang muslim memang begitu banyak jenis sholat sunnah yang bisa kita laksanakan Sebagai pelengkap sholat fardu Sebut saja tahajud, hajat, tarawih dan sebagainya Di antara banyaknya ibadah sunnah tersebut Ada satu amalan yang sangat dianjurkan rosul pada hambanya Yang ingin dilancarkan rezekinya Amalan tersebut adalah sholat zuha Sholat dilaksanakan di pagi hari ketika matahari telah terbit setinggi tombak Hingga menjelang zuhur Dan ternyata amalan tersebut memiliki khasiat yang gak main-main Masih gak percaya? Berikut ini adalah beberapa kisah orang-orang yang merasakan hikmah merutinkan zuha Tukang becak naik haji Ini berbeda dengan sinetron tukang bubur naik haji Karena kisah tentang Pak Trimo diangka dari kisah nyata Pak Trimo sehari-hari hanya berprofesi sebagai tukang becak dan pengumpul sampah Dalam sebulan rata-rata penghasilan yang ia dapatkan hanya sekitar 800 ribu Meski demikian ia memiliki mimpi untuk pergi haji bersama istri Ia tak pernah putus asa Selalu merutinkan duha dan banyak berdoa Dari sana pula rezeki tak terduga mengalir dari segala arah yang tadi sangka-sangka Mulai panggilan dari orang yang minta pijit dan lainnya Setiap penghasilan yang ia terima Trimo selalu memberikannya pada sang istri Hingga pada suatu hari sang istri mengatakan Jika mereka memiliki tabungan yang cukup untuk naik haji Trimo terkejut Karena mengingat profesinya hanya menghasilkan sedikit upah Istrinya mengatakan jika itu hanya uang yang disisihkan dari sisa belanja Trimo terharu Begitu yakin jika Allah memang tak pernah memandang pekerjaan Dengan duha, rezeki naik haji telah dimudahkan Kisah pengusaha fenomenal yang ternyata juga merutinkan zuha Mungkin sebagian dari kamu gak asing dengan ayam bakar Mas Mono Bisnis kuliner yang sudah memiliki banyak cabang itu dimiliki oleh pria bernama Mono Selain pebisnis, ia juga sering diundang sebagai pembicara di seminar entrepreneurship Dibalik kesuksesannya sebagai pengusaha Pemilik nama lengkap Agus Pramono ini juga telah lama merutinkan zuha Dan hebatnya lagi Mas Mono memiliki prinsip Jika bisnisnya bukan cari untung Tapi cari berkah Berbekal ketakuan dan rutinnya sholat zuha Bisnis pria 42 tahun ini selalu berkembang pesat dari hari ke hari Dibalik kekayaan Sandiaga Uno Ada sholat duha yang gak pernah ditinggalkan Siapa yang gak kenal Sandiaga Uno Pria kelahiran 28 Juni 1969 ini Gak cuma dikenal sebagai wakil gubernur DKI Jakarta Namun kekayaan dan tampangnya yang sangat handsome Sosok Sandi memang cukup fenomenal di dunia bisnis Di usianya yang terbilang cukup muda Ia sudah dinobatkan sebagai orang kaya nomor 29 di Indonesia Sandi ketika ditanya soal rahasia suksesnya Ia dengan mudah menceritakan bahwa sudah 8 tahun ia merutinkan zuha Meski sunah namun sudah dianggap wajib Karena hikmahnya sangat luar biasa Selama ini Sandi mengaku tak pernah mencari rejeki Semua seolah diantar sendiri Solat zuha jalan terkabulnya semua impian Kisah ini datang dari Riselda Jandi Gunawan 2 tahun lalu Saat itu gadis 20 tahun ini masih duduk di bangku SMA Semula Riselda mengaku Jika kurang percaya jika duha memberikan dampak yang sangat luar biasa Namun salah seorang temannya menyarankan agar Riselda tetap rutin menjalankannya Hingga akhirnya tiap hari gadis remaja tersebut menyempatkan diri Bantu duha di musolah sekolahnya Usai sholat Riselda mengungkapkan impiannya mendapat peringkat pertama di semua angkatan di sekolahnya Dan ternyata tak lama kemudian impiannya tercapai Padahal sebelumnya remaja ini hanya meraih peringkat 1 di kelasnya Namun setelah rutin duha ia berhasil menjadi juara satu paralel Padahal menurutnya usaha belajar yang ia lakukan sangat wajar Dan sama dari sebelum-sebelumnya Itulah 4 kisah orang-orang yang sudah ngebuktiin khasiat sholat zuha Bukan cuma rezeki yang datang bercucuran tanpa henti Keajaiban dan impian juga dengan mudah tercapai Memang dengan izin Allah apa sih yang gak? Nah pemirsaan Siklopedia Alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!